Don't you do a fucking thing to this man. This man is my hero from right now. Aldi Tahir, you are my hero. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lucu aja kalau nama Adil Tahir, lucu banget. Kan dia mengomentari bahwa konten gue sama Dina Rekendi maksiat gitu kan. Dan kenapa dia tonton? Kan udah jelas. Thumbnailnya tete kan. Iya kan? Kan sudah mungkin itu membawa hidayah, itu nggak mungkin gitu. Betul, ini ada percakapan yang sangat menarik dengan Habib Jafar, Kusen Jafar. Dia bilang bahwa pada saat kita ingin menyampaikan kebenaran, sampaikanlah dengan cara yang reasonable gitu. Apanya benar baca Qur'annya juga masih salah-salah? Nggak maksudnya, ini gue nolong Habib Jafar. Maksudnya contoh gini, kata Habib Jafar gini, kalau kita datang ke tempat orang mabok terus bilang, mabok salah, mabok salah, mabok salah. Kontraproduktif lah. Maksud gue ya orang akan, apa sih ini orang aneh gitu loh maksudnya. Dengan cara yang lebih kelas dong. Gini, kalau menurut Aldi Tahir itu adalah maksiat, nggak apa-apa, itu hak dia. Itu opini dia, by all means silahkan. Tapi daripada dia bilang gitu, kenapa? Why gitu? Maksud gue dia bisa pilih cara yang lebih elegan untuk mengekspresikannya daripada sekedar bilang. Tidak bisa dong. Ya karena kapasitasnya. Jadi sebenarnya kita yang harus memalumi sih om. Iya maksudnya. Makanya gue juga kan. Anjir lah Pak. Ingat ya, kita tidak sebel dengan Anda, Mas Aldi Tahir. Kita nggak sebel. Anda berhak kok bilang apapun salah, apapun benar. Sebagaimana kita berhak juga bilang Anda. Fair dong. Fair. Fair. Fair, silahkan. Sangat fair. Kan di Narcandy kan pada saat kejadian itu kan chat gue, tepon gue gitu. Om ini diurus dong om ini gini. Gini ya. Gue tuh. Gue sampai pusing urusin gitu. Wan anjing. Di Narcandy tuh terlepas dari banyak persepsi orang tentang dia, menurut gue dia adalah perempuan mandiri yang harus kita respect. Dia melakukan itu untuk mencari makan buat dirinya sendiri. Masalah benar atau salah bukan kapasitas kita lah. Untuk mengkomentari itu gitu. Dan silahkan nikmatin. Kalau lo nggak suka sama dia, nggak usah ditonton. Udah simple sih buat gue. Daripada lo bilang, nggak maksud gue gini deh. Jangan ke gue bilang, Coki jangan gini, Coki jangan gini, Coki. Bokap nyokap aja, bokap nyokap gue aja nggak gue denger. Apalagi orang asing gitu loh maksud gue. Iya, iya, iya. Kenapa dia ngajarin-ngajarin gue? Maksud gue, fuck lah gitu. Iya, iya, iya. Masuk akal gitu. Itu kan sama seperti yang gue lakukan. Maksudnya, kayak ya tadi lo ngomongin uus lah contohnya. Uus kalau kesini dia ngerokok, dia minum minuman keras dan sebagainya. Walaupun gue nggak minum ya silahkan aja. Betul. Karena ajaran yang paling baik dengan contoh gitu aja. Daripada lo marah-marah. Betul. Nggak selesai-selesai juga. Jangan minum lah itu. Nanti gini, gini, gini. Nanti kira-dengar. Kaya tetap minum. Betul, betul. Dan maksud gue kan, kadang kita tidak bertanggung jawab sama well-being semua orang. Iya, anjing. Tapi dia nyontohin loh. Siapa? Itu, Wak. Siapa? Baca rekam posting? Dia nyontohin, bos. Iya, nggak apa-apa. Berarti memang good for him. Contoh ya? Good for. Iya, nggak tahu. Mungkin kan gini, Om. Setiap orang diciptakan untuk kaumnya masing-masing. Mungkin ada orang-orang yang tersentuh dengan postingan dia. By all means, silahkan. Nggak ada yang salah dengan postingan dia gitu. Ya, silahkan gitu. Biarlah dia mencari orang yang sefrekuensi dengan dia. By all means, silahkan. Ya, mungkin kita perlu contoh yang kapasitasnya lebih di atas gitu mungkin. Ya, nggak tahu lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda belum pernah detect ya? Nggak tahu, Om. Kayaknya dia, saya mungkin udah terlalu infidel kali sama dia buat detect. Bahkan ada, bahkan mungkin buat dia, gue udah beyond salvation kali. Ya, maksud gue gini. Kalau misalnya dia nonton ini gitu ya, tolong lah ini satu orang detect lah. Kenapa? Ya, kalau gue akan jelas mu'alaf ya. Gini loh, eh, mungkin Aldi Tahir nggak paham gitu. Mu'alaf itu bukan detect. Dizakati. Iya, iya, iya. Oh gitu ya, dizakati ya. Kalau ini, ini bisa detect. Siapa tahu tekan Anda tiba-tiba ngerubah kan. Besok dia baca kitab suci apa. Betul, betul, betul. Ya, apapun yang orang-orang dia digini kan. Orang kalau merasa itu baik buat dia, mau di-share ke gue, nggak apa-apa. Itu kan baik. Kan baik. Tujuannya positif. Tujuannya positif. Maksudnya kita melarang. Maksudnya kita melarang, silahkan. Pokoknya lu free lah bersosial media. Kalau buat gue gitu. Gue tuh sangat-sangat tidak mau kebebasan berekspresi itu dibatasi. Dan memang itu comes with the price memang. Dan come with the price. Dan maksud gue harga yang harus dibayar, mahal memang mahal. Tapi ya, selama kita true to ourself, kan kita bisa bilang is it worth it? Buat kita perjuangkan gitu. Dan memang orang Indonesia ini memang sebenarnya selain surat izin mengemudi, juga perlu surat izin bersosmed sebenarnya. Menurut gue ya, menurut gue ya harus ada, harus ada apa ya istilahnya. Waduh. Apa sih nih? Aldita Her nyalon jadi wakil gubernur Anies Baswedan. Emang bapaknya mau? Yang bilang emang bapaknya mau siapa? Siapa? Aldita Her mendadak, mengedekkan diri, maju menyalonkan diri, menjadi wakil gubernur DKI Anies Baswedan. Dimension loh Pak Anies Baswedan. Luar biasa, luar biasa. Pak Anies Baswedan. Eh, gue jadi punya cita-cita deh, pengen dimension Aldita Her gue men. Men kayak. Tunggu, tunggu. Ini maksudnya, Insya Allah, 2024, maju wakil gubernur DKI Jakarta. Bismillah, baca Al-Quran, rekam posting, Barakallah, Anies Baswedan. Ini maksudnya ngajarin Pak Anies. Mungkin. Baca keukuran rekam posting gitu. Nggak, saya tidak tahu apa. Yang paling sulit dipahami dari Aldita Her adalah, motivasi kelakuannya sih. Dia itu ibarat enigma. Sebuah misteri yang bahkan mungkin, ya nggak tahu. Tapi gue sangat tertarik untuk diskusi dengan beliau sih. Ini netizen juga jahat-jahat nih. Iya. Dia ada riwayat gegar otak nggak? Apa gimana? Nggak, maksud gue juga kan. Iya, lu kan bisa tidak harus. Tapi ya ini aksi-reaksi gitu. Iya, itu. Gini, Om Deddy. Jadi wakilnya Pak Anies Baswedan, walaupun mungkin buat beberapa orang, dan termasuk saya halu, saya masih bisa mencari jalan logikanya. Tapi masih ada logikanya, kan? Masih ada jalan logikanya. Masih ada kemungkinan, dong. Tapi kalau ini. Saya ngefans sama Andal, Dita Her. Men, gokil, men. Gue sih pengen punya temennya kayak gini ya. Ditongkrongan asik sih, kalau kata gue sih. Asik sih ditongkrongan, asik sih. Kenapa, men? Gue cuman pengen tau kenapa, gitu. Nggak, terus ini gini dong, Om Deddy. Ini kan direkam, kan? Ini direkam, gitu. Masa yang merekam nggak bilang, eh jangan, men, jangan di-post, gitu loh. Masa yang merekam pelong juga? Maksud gue, men. Maksud gue kan kalau dia memang, beliau punya temen yang, yang pengen well-beingnya, si Andi Taher ini juga jadi tidak dibully. Diingetin dong. Men, lo gila apa? Jangan di-post, men. Temennya juga, temen anda. Masa Andi Taher juga harus dicek, apakah itu the real friends atau tidak. Tapi terlepas dari itu, gue pengen sih ngobrol sama Doi. Kayaknya menarik sih. Nanti coba gue aturin ya. Kayak menarik. Dan Muslim sangat, sangat tretan Muslim. Dia tidak bisa hadir di sini, tapi dia juga adalah salah satu orang yang... Ngefans. Ngefans, ngefans. Gini, gue dan Muslim ini, ingin membedah kenapa orang melakukan sesuatu. Contoh, Lutfi, orang sebel banyak sama Lutfi. Tapi buat gue sama Muslim, dia lucu to the mic. Kenapa bisa terbersih begitu tuh? Kenapa? Tunggu, lo gak bisa menyamakan Lutfi dengan dia loh, bos. Gak, maksud gue kan. Lutfi kan cita-citanya mentok di Kak Seto. Lo iya dong. Ini kan cita-citanya Joe Biden, bos. Iya. Wow. B, ada level lah. Iya, gak tau lah gue. Gue speechless sih. Dia ngesadar lah sih, mau jadi presiden. Mau jadi presiden. Aduh, wajibah. Saya ngefans sama Anda. Menurut gue, itu adalah jenis. Itu adalah jenis yang sangat lucu. Jenis statement. Dan sebagai komedian, saya apresi, at least saya apresi, sebagai orang. Anjing lah. Mau diundang. Wah, berarti tidak bisa lo undang. Iya, iya, iya. Sayang sekali. Padahal saya ingin, pengen ngobrol sebagai teman. Pencapaian gue terakhir disini adalah ketika Presiden Amerika Serikat datang podcast sama saya. Tapi, tapi menurut gue orang-orang kayak gini nih, ya menarik om. Dan jangan diapapain. Ini adalah national treasure. Memang. Kemarin kan Dinar Candy ngomong sama gue. Ini national treasure yang. Diurusin om ini. Diapain kek? Ini kek. Bikin diem kayak gini. Gue sama Dinar Candy. Ngasih gue kerjaan. Kayaknya. Fatal sekali. Maksud gue. Aduh, fuck! Dia tuh gini loh. Ini buat Dinar Candy juga ya. Kebanyakan mandi sama Dustin sih kontennya. Buat Dinar Candy juga. Nggak usah gini loh. Nggak usah terlalu ngurusin baper-baper begini. Aldi Tahir itu kan hidup di jamannya Sunda Empire. Jadi, ya udah biarinin aja gitu loh. Kenapa Anda harus emosi gitu. Nggak perlu emosi. Udah biarin aja. Aduh. Lucu kok. tapi dari sudut pandang seorang konten kreator, dari sudut pandang komedian, he is funny as hell sih. He is funny as hell. Mungkin itu buat Anda yang belum di-take-in, Pak. Mungkin. Kalau Anda sehari udah di-take 10 kali, Pak. Itu sama kayak komedian yang ngomongin gue botak 10 kali loh. Itu. Karena ada limit untuk stupidity. Iya, gitu. Lama-lama gue tersinggung juga dikatain botak kan gitu kan. Tapi menurut gue beliau itu adalah the true testament of freedom of speech menurut gue. Dan orang-orang seperti Aldi Tahir ini harus kita keep untuk menjaga diversity dalam freedom of speech. Kejunjungan freedom of speech kita di-uji dengan adanya orang-orang seperti Aldi Tahir. Wah, anjid. Kalau kayak gitu sih gue nggak setuju loh. Gue akan menggarakkan UITE. UITE harus ada nih. Nggak bisa nih kayak begini caranya nih. Nggak. Gue nggak setuju. Bahkan orang seperti Aldi Tahir juga berhak untuk jadi presiden Amerika. kenapa ya? Aduh. Aduh, fuck. Aduh. Aduh. Om Aldi ini lucu banget. Fuck. Kenapa ya? Padahal yang di-endorse minuman keras uus loh. Kenapa yang mabok dia? Tapi nggak boleh. Dia juga nggak boleh marah dong ya. Nggak boleh marah. Nggak boleh. Nggak maksud gue kan ini kan. Kita malah penasaran kenapa dia pengen jadi presiden Amerika Serikat. Mungkin niat tentu juga. Kalau itu karena jokes. Gue sangat. Wah, dia jenius sih. Itu masalahnya, bos. Dia jenius sih. Kayaknya bukan jokes. Itu masalahnya, terbesarnya itu, bos. Nggak, gue percaya nih jokes. Karena nggak ada orang dalam pikiran yang benar. Tiba-tiba dia bangun. Ah, saya mau jadi presiden Amerika. Nggak, nggak mungkin. Gue percaya it has to be a jokes. It has to be a jokes lah. Nggak mungkin, om. Dia serius, bos. Eh, dia bikin lagu tentang lo deh kalau nggak salah. Tahu gue. Gue, jadi gini. Gue tahu. Lo bohong kalau lo nggak penasaran dengan lo yang denger. Lo? Lo udah denger ya? Jadi, lo tau nggak dia bete sama gue. Kenapa? Jadi kan, dia bikin lagu tentang gue. Terus di lagu itu tuh ada banyak kecuplikan-cuplikan gue. Dari podcast. Pokoknya banyak cuplikan-cuplikan gue. Terus di-take down sama MCN. Emang anjing loh. Emang anjing lucu banget tuh. Oh, berpesan agar semua orang cita-cita tinggi. Cita setiap langit. Ya bener dong. Ini bagus, bagus. Positif. Positif. Ya bener dong. Ya betul. Telah disukai hingga 70 orang. Bagus. Lu nonton video gue dong yang... Yang mana nih banyak gue nonton? Yang itu, yang gue jawabin dia. Tari culo-culo. Oh. Eh tapi, orang-orang kayak dia tuh, menurut gue, Nasional Treasure sih. Bangsat sih lu. Enggak Nasional Treasure. Lu, don't you dare do anything to him ya. Don't you dare. Don't you fucking dare do anything to people like this. Kita udah kekurangan hiburan dengan di penjarakannya Sunda Empire. Please, don't you do a fucking thing to this man. This man is my hero from right now. Aldi Tahir, you are my hero. Tapi jadi Presiden Amerika, it has to be a joke dong. Iya dong. Enggak dong. Iya dong. Enggak om Deddy, it has to be a joke. Enggak mungkin. Kalau ternyata itu bukan joke sih. Wah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Gue kayak error nih pikiran gue. Ya enggak bisa. Lu ngakuin aja bahwa Dark Yook kurang lucu. Guas. Aldi Tahir, aku. Saya, saya, saya. Jokes Anda luar biasa. Jokes Anda luar biasa. National Treasure. Jangan diapapain. Kita butuh hiburan. Kita lestarikan ya. Kita lestarikan orang-orang. Itu bagian dari freedom of speech gitu. Itu akan membuat hidup kita lebih berwarna. Eh, dengerin ya. What? Lu tuh ngomong bahaya loh. Wah, kenapa? Serius, serius. Yang mana nih? Si lu ngomong bahaya, serius. Yang mana? Waktu lu bilang, Aldi Tahir, you are my hero. Itu bahaya. Kenapa? Karena dia bakal percaya. Ini sih senjata makan Tuhan loh, Cal. Enggak, enggak. Gua. Kalau dia bikin konten-konten kayak gitu sih menurut gue, men. The, 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 enggak maksud, enggak, enggak tahu ya. Lu luar biasa. Karena nanti dia akan mencalonkan diri dan mempawaikan itu dengan nama lu. Ya, ya. Silahkan. Enggak apa-apa. Gua, 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 gua. Dalam konteks lu jadi Presiden Amerika, gua angkat popi sih luar biasa. Gua bahkan dari berbagai banyak kontroversi yang gua lakukan, gua enggak pernah kepikiran sih pengen jadi Presiden Amerika. Dalam konteks itu, you are my hero dari kebebasan berpendapat, men. Semua orang berhak, men. Semua orang berhak, men. Dulu juga Donald Trump bilang dia mau jadi Presiden diketawain, kan. Kita enggak tahu, men, apakah dia. Eh, enggak tahu. Dwayne Johnson mau jadi Presiden Amerika. Kalau itu make sense. Enggak, itu make sense. Gua. Kok lu mau beda-bedakan orang sih? Bangsat, itu kan dia memang warga negara Amerika Serikat. Lah. Terus dia give back. Lu kira orang Indonesia enggak bisa jadi warga negara Amerika Serikat? Bisa. Eh, anjing. Gua punya ponakan warga negara Amerika Serikat lu orang Indonesia. Enggak, maksud gua kan prosesnya lama. Prosesnya lama untuk menjadi warga negara Amerika. Apalagi kan, kalau dilihat dari postingan-postingannya beliau kan akan lebih sulit. Dicegat di awi imigrasi. Anjing loh, emang. Gua kan enggak mau lebih dari itu. Lu sadar enggak sih? Kita enggak sih panggung ke dia nih, it's so damn. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia enggak mau datang ke sini anyway. Ya udah. Dia enggak mau datang ke sini anyway. Sudah empairnya kesepanggung sama ILK dulu kan. Iya, sebelum ditangkap dikasih panggung dulu kan. Gimana coba? Enggak, gua. Speechless gua. Tapi it's hiburan lah ya. Hiburan, om. Hiburan. Dan please enggak usah dibully lah. Ayolah, kita nikmati aja. Sulit, bro. Sulit, bro. Maaf kalau itu. Kalau janji enggak diapapain bisa lah. Kalau enggak boleh dibully juga. Akhlak gua belum nyanyi pesan lah, bos. Aduh, ya, 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 ya. Ya udah, oke. Mungkin yang bisa menerima-nerimanya kayak gini ya, mentok-mentok Habib Jafar. Betul, betul. Oh iya, mungkin lu bisa tunjukin kita lihat sebagai, ya, luar biasa sih. Habib Jafar gua yakin bisalah menerima. Habib Jafar tuh kalau baca Quran, direkam posting. Saya tidak tahu ya, tapi sejauh saya follow beliau sih belum ada. Belum ya. Belum, belum. Mungkin nanti Habib Jafar terinspirasi dari. Bisa jadi. Kita enggak tahu, men. Kita enggak tahu. Kalau iya, kan? Iya, kalau kami. Dan positif kok sebenarnya. Positif. Positif. Enggak ada yang. Enggak ada negatif. Apalagi Aldita Hair juga kan menunjukkan dia ngepost itu biasanya bersama ibunya luar biasa. Iya, iya. Gua, gua respect, gua respect. Ya, kalau itunya iya, gua juga respect sih. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.